Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Balai Pelestarian Nilai Budaya BPNB Kepulauan Riau yang area tugasnya juga mencakup Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Menggelar kegiatan belajar bersama Maestro Daek Bangka yang dilangsungkan selama 3 hari, Senin hingga Rabu 9 sampai dengan 11 Mei 2017 di Hotel Sabrina Pangkal Pinang. Tujuan dari kegiatan ini adalah memperkenalkan kembali kesenian daek bangka kepada generasi muda dan penggiat kesenian di Bangka Blitung, serta merevitalisasi kesenian yang hampir punah ini, sekaligus mengusulkannya menjadi warisan budaya tak benda Indonesia asal Provinsi Kepulauan Bangka Blitung. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Arifai dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan mengakui bahwa ketertarikan kaum muda terhadap sastralisan seperti halnya daek bangka sangat kecil. Bahkan banyak yang sama sekali tidak mengenal dan belum pernah mendengar apa itu kesenian daek bangka. Tidak hanya itu, secara umum hingga saat ini peran kesenian masih belum maksimal dalam upaya membangun sektor kepariwisataan. Hal ini terlihat dari minimnya partisipasi kesenian dalam dua ajang internasional yang baru saja digelar di Bangka Blitung. Alangkah lebih baik kalau seandainya dari event-event budaya ikut ambil bagian dalam sebuah event-event. Baru-baru ini kita kalau seandainya kita menyaksikan ada dua event yang gandingan pariwisata dengan olahraga. MXGP tidak memberi nilai yang besar karena apa? Yang pertama, dukungan event-eventnya belum komplementing, artinya belum saling menolak. Yang kedua, sungalian dreaplem. Di situ juga belum memberi kata-kata nilai komplementing dari aspek budayanya. Sementara, Kepala BPNB Kepulauan Riau, Toto Sucipto menyebutkan pentingnya untuk memperkenalkan kembali kesenian daik bangka sebagai warisan budaya tak benda yang semestinya diwariskan kepada generasi muda agar tak punah dan dapat terus berkembang sebagai salah satu aset kekayaan budaya bangsa yang berasal dari Bangka Blitung. Belajar bersama maestro kerjanya adalah yang pertama sebetulnya mengenalkan warisan budaya tak benda, terutama ini kesenian daik bangka ini pada generasi muda terutama atau pada masyarakat keluarga. Yang kedua, dengan cara seperti ini mudah-mudahan nanti ada pewarisan karena selama ini pewarisan regenerasi kurang berjalan dengan bagus. Nah mudah-mudahan dengan cara seperti ini peserta-peserta yang telah belajar ini nanti di daerahnya masing-masing menyebarluaskan tentang daik bangka ini terutama. Kegiatan ini sendiri diikuti sedikitnya 60 orang peserta yang merupakan perwakilan dari guru, pelajar SLTA dan pelajar SLTP seprovinsi Kepulauan Bangka Blitung.